Intro Beginilah situasi di kawasan baloi kolam RT16 RW10 pada Rabu sore saat seluruh warga berupaya mengusir personil TNI Angkatan Darat yang masuk ke dalam wilayah perumahan warga Pantauan di lapangan, kedatangan para personil TNI ADID diketahui ingin mengambil kembali mobil teman mereka yang sempat dirusak warga Sementara perlawanan yang dilakukan warga sendiri sempat membuat arus lalu lintas dari arah Batu Alpar menuju Simpanjam menjadi macar Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Ubaingan Sigalingging yang turun ke lokasi menjelaskan tindakan yang dilakukan warga merupakan perlawanan terhadap tindakan intimidasi di mana anggota TNI diketahui membawa senjata api laras panjang pada saat masuk ke wilayah tersebut Kejadian yang baru terjadi di Balai Kolam ini tadi kenapa Pak? Ya, jadi kita mendapat informasi bahwa ada tim terpadu yang dipimpin oleh Pak Seri selaku betul dan dilakukan oleh Satpol BIPI Nah, hal ini menimbulkan keresahan di warga mereka datang untuk memberikan surat peringatan Nah, tentu hal-hal seperti ini tidak lazim menurut kami karena apa? Karena seharusnya ini datang dari BP Batam Nah, kita mengacu kepada pernyataan BP Batam bahwa lahan di sini itu kepemilikannya belum memiliki apa namanya skep dan ispejo Nah, oleh karena itu warga merasa merespon dengan menolak kehadiran mereka Kemaran warga sendiri akhirnya dapat diredam setelah pihak kepolisnya bersiaga penuh di lokasi kejadian Sementara itu, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kodim 0316 mengenai permasalahan tersebut Dari Balai Kolam, Liken Hucitania, BCN TV melaporkan